Oke kita akan cari disini Nah ini dia teman-teman Tuh kan Kecil banget Ini lucu banget teman-teman Ya ini paling kecil Oke teman-teman Halo teman-teman Baik lagi nih di channel Moana Game Indonesia Oke teman-teman hari ini kita akan lanjut bermain dosis 4 nya Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik Ya semacam tutorial gitu teman-teman Jadi kalau kalian membangun sebuah rumah di dosis 4 itu biasanya ada dibatasin ya Nah disini saya akan memberikan tips ya Ataupun trik bagaimana kita membangun rumah di dosis 4 itu lebih luas Maksudnya lebih luas teman-teman Lebih bebas ya Banyak banget fitur-fitur yang masih rahasia teman-teman Ya pokoknya nanti saya akan kasih tau ya Dan teman-teman sebelum kita akan mulai disini Saya akan memperkenalkan hewan peliharaan barunya si Bang Mao teman-teman Jadi sekarang si Bang Mao punya 4 hewan peliharaannya Yang tiga itu gogok Yang satu kucing teman-teman Ada yang request juga Bang jodohnya sama si Ellie Tapi ada yang request juga Bang coba bikin karakter baru teman-teman Nah disini Saya sudah buat 4 karakter baru lagi teman-teman 2 perempuan 2 laki-laki Ya Jadi Nggak tau nih Nanti si Bang Mao jodohnya sama siapa Yang pasti 4 karakter ini Setiap karakternya maksudnya teman-teman Dia mempunyai profesi yang berbeda Kalau Bang Mao dia seorang pedagang Ya bisnisman Si Ellie dia seorang artis di dosis 4 Yang 4 karakter ini nanti saya akan tunjukin di video selanjutnya Ya Jadi Sebelum kita akan mulai Tutorialnya teman-teman Saya akan memperlihatkan hewan peliharaannya Bang Mao yang sekarang teman-teman Ya kita akan langsung aja Jadi disini Tuh kan disini ada kucing teman-teman Ya Untuk nama hewan peliharaannya teman-teman Kalian bisa Request ya Di Komentar di video ini teman-teman Siapa namanya Untuk kucing siapa Untuk gogok siapa Jadi kucingnya ada 1 Gogoknya ada 3 Ini Sama saya masih memperlihatkan nama Kemudian Ini gogoknya teman-teman Yang besar Oke Oke ya Kita akan lanjut Lihat Hewannya yang lain teman-teman Mungkin Yang 2 nya itu lagi berkeliaran di rumah Atau di Luar rumah teman-teman ya Di halaman Coba kita akan tengok disini Oh gak ada teman-teman Mungkin ke bawah ya Oke nih Kita akan tun ke bawah Sekarang Nah kita akan lihat teman-teman Pokoknya kita akan Apa ya Cari lah ya Hewannya Kemana ini Kok gak ada teman-teman Mana ya Coba di luar ya Kayaknya dia lagi di luar teman-teman Jadi yang 2 lagi Masih belum Ketemu nih Mana teman-teman Hilang kayaknya teman-teman ya Ada pasti ada Dia kadang-kadang suka berkeliaran teman-teman Yang 1 masih kecil banget Ya pokoknya kita akan Cari lah Ini gak ketemu-temu ya Dimana nih Wah Wah apa parah nih teman-teman Parah ya Oke kita akan cari disini Nah ini dia teman-teman Tuh kan Kecil banget Ini lucu banget teman-teman Ya ini paling kecil Ya Gogoknya paling kecil teman-teman Oke Jadi tinggal 1 lagi Ya kita akan lihat teman-teman 1 lagi dimana nih tempatnya Nah ini dia teman-teman Tuh kan dia Dia Berkeliaran Ya Oke Oh dia main bola teman-teman Jadi Untuk hewan peliharanya teman-teman Ya kalian bisa request Di video ini Soalnya Hewan ini Belum saya kasih nama teman-teman Ya Pokoknya request kalian Nanti saya akan Ini Saya akan ikutin Oke nih Kita akan mulai aja teman-teman Jadi Yang pertama kalian lakukan Ya ini wajib banget teman-teman Ya Ya sebelum kita akan masuk ke fitur tersebut Ini wajib kalian tulis Ya Mungkin ini juga banyak yang tau teman-teman Ya Kalian tulis Maksudnya Control Shift C ya teman-teman Disini kita akan buka dulu ya Box Buat tulisannya teman-teman Tinggal ketik BB Titik Move object On Ya ini Wajib banget teman-teman Ya sebelum kita akan mulai ini Move object Ya Kita akan enter teman-teman Nah Oke ya Teman-teman Mungkin ya Di antara kalian Banyak juga Yang tau Fitur ini teman-teman Ya pasti banyak yang tau lah teman-teman Tapi Di video kali ini Saya Buat untuk Bagi yang belum tau aja teman-teman Ya karena Di video sebelumnya juga Banyak banget yang bertanya-tanya ya Banyak yang request Banyak yang komentar Bang itu kok bisa seperti itu Ya Kok barangnya kok bisa diperbesar Dan diperkecil teman-teman Ya Ya itu ada caranya teman-teman Ya nanti kita akan Lihat seperti apa Oke kita akan mulai ya teman-teman Disini Kita akan langsung masuk ke mode Buat Ngebangun rumah teman-teman Misalkan disini Ada sebuah sofa ya Yang awalnya kan tadi itu Kalau kita sebelum Tulis cheat itu teman-teman Kita gak bisa Naruh sofa tuh Berdekatan ya Ya gak bisa seperti ini teman Misalkan nih Nah gak bisa gini nih Dia gak bisa aja Kalau ini gak bisa kita bisa Naruh seperti ini teman Ya kan Awalnya gak akan bisa Kalau kita gak tulis Cheat BB Move object ya Gak akan bisa seperti ini teman Jadi ini wajib banget Untuk Dipake ya Nah Maksud saya teman-teman Kan Kalian juga Bingung nih Kalau kalian itu Pengen Taruh sofa Tapi pengennya tuh Pas Ya Berdekatan banget teman-teman Ini sangat mudah Kalian tinggal tekan Kalau gak salah ini Alt ya ALT Teman-teman di keyboard Nah jadi kalian bebas Seperti ini Ya Ini Sangat berguna banget teman-teman Bagi kalian yang Pengen bangun rumah Di The Sim 4 Ya kemudian Gak hanya ini aja teman-teman Tenang aja ya Masih ada yang lain Ya Jadi Kalau kita mau putar barang Teman-teman Ya rotasinya Kan ini gak bisa Apa ya Gak bisa Bebas Ini ada Ada batasnya teman-teman Kayak apa ya Kayak Ini berapa derajat gitu teman-teman Nah sebenernya bisa teman-teman ya Cara yang lain Kalian sebelumnya Tekan Control Shift sama tab Nah Kemudian Tekan barangnya Langsung tekan Apa ya Kalau gak salah tuh Nah teman-teman Tekan ALT ya Klik dulu barangnya ALT Tinggal Klik di mouse sebelah kiri Putar Jadi kita bisa Rotasinya bebas Gak seperti tadi teman-teman ya Dibatasin Ya ini mau Berapa derajat pun bisa teman-teman Ini penting banget ya Kalau kalian pengen Menata ruangan Yang bagus teman-teman Nah Kemudian Cara kedua Fitur kedua teman-teman Kita bisa memperbesar Barang Bisa memperkecil Barang teman-teman Nah ini dia ya Caranya sangat mudah Oh ini saya lupa Tadi kan Kalian tekan Control Shift sama tab Kita balikin lagi teman-teman Tekan Shift Eh control Shift sama tab ya Oke Jadi Kembali seperti semula Ya seperti ini teman-teman Nah Sekarang kita akan Bagaimana cara Memperbesar barang Ataupun memperkecil barang teman-teman Sangat mudah Misalkan Contohnya apa ya Disini Coba diantai dua teman-teman Ini ada mainan miniatur Yang bagus nih Misalkan disini Saya akan Apa ya Memperbesar mainan Action figure ini teman-teman Ini saya Apus dulu ya sebentar ya Ini juga Biar tempatnya Luas ya teman-teman Oke ya Nah Jadi Sekarang Kalian Tinggal tekan di keyboard Ada Kalau di keyboard itu Ada lambang Tanda kurung ya Tapi yang tanda kurung Sebelah kanan itu Memperbesar teman-teman Tanda kurung yang sebelah kiri itu Memperkecil Jadi Untuk Kita memperbesar barang ya Ini bebas Unlimited Mau segede apapun Kalian bisa Ini misalkan teman-teman ya Cangka gede ini Ya Tunggu kan Ini parah banget teman-teman Tunggu sebentar ya Tunggu kan teman-teman Gila ini parah banget Oke Ini gede banget teman-teman Ini unlimited Bebas ya Kalian mau segede apapun Bisa Tapi kalau untuk memperkecil Ya Ada batasnya teman-teman Nanti kita akan coba nih Ini kita bebas lagi teman-teman Sampai lahan saya ngamuat Pokoknya bebas ya Coba kita lihat teman-teman disini Ya Widih Gede banget parah Oke teman-teman Wah Ini Mainan miniaturnya Gede banget teman-teman Eh mainan apa Action figuranya teman-teman Gede banget ya Jadi raksasa seperti ini teman-teman Ya kan Jadi Kemarin juga Ada yang nanya sih Bang kok Ini kan Standarnya tuh Ada gede teman-teman Tapi saya masukin ke lemari Kok bisa masuk ke lemari Itu caranya gimana Ya caranya tekan Itu Nanti saya akan tampilin di Layarnya teman-teman ya Tekan di keyboard tuh Ada kayak tanda kurun teman-teman Tanda kurun yang sebelah kanan Itu memperbesar Tanda kurun yang sebelah kiri Itu memperkecil teman-teman Ya seperti ini Ini gede banget teman-teman Parah Coba aja Ih Iya teman-teman ya Oke Coba kita lihat Dari sini teman-teman ya Kayaknya Tuh kan gede banget kan Wow Oke kita lanjut lagi teman-teman Jadi ini fitur Untuk memperbesar ya Dan memperkecil Barang teman-teman Nah ini Ya ya Ngeheng teman-teman Ngeheng ya Oke Kita akan mulai coba Ya iyalah Ini kayaknya Tidak sesuai dengan ini teman-teman ya Ini gede banget Kita akan kecil lagi Tadi sempet ngeheng ya Tapi ya untung gak jadi teman-teman Nah ini Coba disini Nah Kita akan pekecil teman-teman sekarang ya Tuh kan Tapi untuk masalah Di pekecil ini gak Gak aneh nih teman-teman Mungkin Ya Agak susah kali ya Ininya teman-teman Apa ya Kayak semacam 3D nya Teksturnya teman-teman Kan kalau makin kecil itu Makin susah ya Oke ya Tapi gak tau juga sih ya Ya pasti ini Kalau di pekecil ada batas ya teman-teman Ya Jadi tinggal tekan di keyboard Tanda kurung ya Kanan Kayak tanda kurung gitu teman-teman Nah ini saya akan tampilin di layar ini Oke ya Jadi Selanjutnya teman-teman Ya Fitur yang selanjutnya Disini Kita akan hapus dulu ya Ini juga Gampang sebenarnya sih teman-teman Tinggal Kalian Misalkan Kembali itu ada yang nanya Waktu saya review rumah ini teman-teman Bang Kok abang bisa Taruh Apa namanya Hiasan dinding yang Ini teman-teman Ya ada gelembung-gelembung airnya Kalau kita ini teman-teman ya Loh Kita play Kan Kok bisa ditaruh di atas Ini gampang banget teman-teman Sebenarnya ini gampang banget ya Oke Kita akan Coba nih Jadi disini teman-teman Kalian tinggal Tekan Gini aja Loh ya Kan ini awalnya di bawah nih teman-teman Ya Kalian tinggal Tekan 9 ya Untuk Naikin ke atas teman-teman Terus Kalau Angka 0 Untuk naikin ke bawah Eh turunin ke bawah Jadi Untuk Angka 9 Ini bisa kita naikin Sebebas ya Sampai Gimanapun juga teman-teman Nah Angka 0 Kita turunin Jadi Caranya ya seperti itu teman-teman Ya kan gampang banget kan Tinggal Apa Tekan Angka 9 Sama angka 0 aja Nah Selanjutnya Apa lagi ya Apa lagi ya teman-teman Kayaknya sih Udah Gitu aja kali ya teman-teman Iya gitu aja teman-teman Udah gak ada yang lain Oke ini ada Hewan Gogoknya si Bang Maul Sedang ngapain dia Di luar rumah teman-teman Yah Kencing ya Iya kencing teman-teman Oke Ya mungkin Ya sekali lagi Thank you banget teman-teman Kalian sudah menonton video ini Dan jangan lupa Komentar di bawah Like video ini Dan subscribe Bagi yang belum Nanti kita lanjut lagi ya Ke cerita The Simpat yang selanjutnya teman-teman Oke Bye-bye